Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh balik lagi bersama saya di channel CemiTV pada video kali ini saya akan jelasin bagaimana cara menaikkan limit di Shopee Pay Later nah buat kalian yang mungkin baru aja mengaktifkan Shopee Pay Later tapi kok limitnya gak sesuai dengan apa yang kalian ekspetasikan biasanya kan untuk penentuan nominal dari limit itu ditentukan dari gaji kalian biasanya nanti kalian bisa ngisi gajinya itu berapa misalnya disini kemarin saya ngisi gaji saya misalnya 300 juta per bulan misalnya kayak gitu dan saya dapat limitnya itu 2.300.000 dan sekarang total kredit saya menjadi ataupun limit saya itu 2.700.000 nah gimana sih cara menaikannya nah disini saya kan sharing pengalaman ya sharing pengalaman saya dalam menaikkan limitnya jadi apa yang saya lakukan itu limitnya itu naik sendiri nah itu naik sendirinya itu dikarenakan ada faktornya juga dikarenakan yaitu tadi menggunakan saldo Shopee Pay Later sampai habis dan nanti langsung bulan depannya langsung dibayar jangan sampai telat-telat itu juga bisa meningkatkan limit dari Shopee Pay Later itu sendiri jadi kalau sepengalaman saya seperti itu nanti bakalan dapet notifikasi dari Shopee biasanya kayak gini tulisannya selamat anda mendapatkan limit Shopee Pay Later sebesar bla 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 kemarin saya dapet 450.000 dan sekarang jadi 2.700.000 ya untuk limitnya jadi kurang lebih hanya seperti itu aja simple sekali ya nanti kalian pokoknya gunain aja ketika pembayaran Shopee ya itu lewat Shopee Pay Later dan nanti bulan depan kalian bayar sering-seringan aja kayak gitu nanti bakalan nambah sendiri dari pihak Shopee nya dikasih tambahan limitnya jadi kurang lebih seperti itu semoga bermanfaat sekian dan terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh